Bundesliga 2 Jerman resmi telah mengakhiri pertandingan regulernya di musim 2022-2023 Sebagaimana biasanya untuk mengisi slot tim yang terdegradasi dari Bundesliga akan diisi oleh tim promosi dari Bundesliga 2 Dan berikut adalah tim promosi dari Bundesliga 2 Jerman yang akan bertarung di Bundesliga Jerman musim 2023-2024 mendatang Darmstadt akhirnya resmi dipromosikan ke Bundesliga musim 2023-2024 mendatang Kepastian itu diperoleh usai mengamankan satu tempat untuk jatah tim promosi otomatis Lantaran berhasil meraih kemenangan dramatis atas satu FC Magdeburg di Laga Kandang di Merkstadion Embolen Valtor Klub berjuluk Dia Lilian itu berhasil membungkam tim tamunya dengan skor tipis 1-0 Ada pun gol tunggal kepastian promosinya Darmstadt dicetus melalui gol lesakan dari Helip Tienz di menit ke-36 Pencapaian dengan torehan 67 poin dari 33 spiel tak yang dijalankan telah mengamankan posisi promosi Darmstadt Sebab mustahil akan digusur oleh tim yang berada di jajaran ketiga kelasemen Yang saat itu diisi oleh Hamburger SV Dengan torehan 63 poin Menyisakan satu laga Promosinya Darmstadt ini menandakan bahwa klub yang berbasis di negara bagian Hessen ini Setidaknya telah lama bercokol di Bundesliga 2 Jerman Tim ini terakhir kali promosi ke Bundesliga pada musim 2014-2015 yang lalu FC Heidenheim Heidenheim resmi promosi ke Bundesliga Jerman untuk musim 2023-2024 mendatang Menyusul Darmstadt yang sudah terlebih dahulu promosi Kepastian itu diperoleh setelah Heidenheim berhasil meraih kemenangan dramatis atas Jan Regensburg dengan skor 2-3 Pada match Pamungkas, Spieltag ke-34 saat bertandang ke markas Regensburg Continental Arena Uniknya, FC Heidenheim sebagai tim terakhir memperoleh tiket otomatis promosi Justru keluar sebagai jawara divisi Bundesliga 2 Ini juga disebabkan pada pertandingan lain tim yang terlebih dahulu promosi Darmstadt justru terjungkal Dan kalah terbantai dengan skor 4-0 Kalah bertandang ke markas Greut Herford Alhasil Heidenheim naik ke puncak klasemen dan keluar sebagai juara Sedangkan Darmstadt harus puas duduk sebagai runner-up dengan torehan poin sama yakni 67 poin Namun Heidenheim umbul soal jumlah selisih gol Lah, untuk tim ketiga, yang dipromosikan bagaimana? Untuk satu jatah tim yang promosi ke Bundesliga Jerman ditentukan melalui pertandingan playoff Sementara di banyak liga-liga benua Eropa, playoff sering menampilkan 4 tim atau lebih Untuk merebut satu tiket promosi Di Jerman tidak ada seperti itu Playoff Bundesliga menampilkan laga antara tim yang finish di posisi ke-16 kasta Bundesliga Yang kini dihuni oleh Vereen Verbewegungspiele Stuttgart 1-8-93 Kontra, tim urutan ketiga di devisi Bundesliga 2 Yang saat ini diduduki oleh Hamburger SV Situasi playoff ini bisa memungkinkan Stuttgart jika menang di laga playoff Bertahan di Bundesliga sehingga menolak Hamburger SV untuk promosi Atau sebaliknya, Hamburger SV bisa menjegal Stuttgart degradasi ke Bundesliga 2 Lantas menurut Anda, tim mana yang akan memenangi laga playoff ini? Yuk, mari komen di bawah Terima kasih telah menonton!